Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Salam rahayu Salam hormat saya buat saudaraku semuanya Mudah-mudahan semuanya Dilending Allah SWT Dan buat teman-teman semuanya Mudah-mudahan dikasih rezeki Yang berkah dan beroka Mudah-mudahan dijauhkan dari malapetaka Amin amin Ya buat teman-teman semuanya Di video kali ini Atau penjelasan kali ini Saya tentang di Puasa ya Puasa ilmu tentunya Disini bisa saya jelaskan sedikit Tentang puasa ilmu itu bukan Tentang puasa ilmu di Margaluyu aja sebenarnya Itu semua puasa ilmu bisa Sebebarnya puasa ilmu Jawa itu bisa Aku dulu pernah juga belajar di Ilmu puasa Jawa Jadi jangan salah paham Nanti saya jelaskan ini sedikit Babarkan semuanya Itu semuanya tentang keilmuan Bukan kayak gitu Ini saya mau ngasih tahu Tentang yang Pengen belajar tentang Puasa ilmu Khususnya tentang puasa ilmu ya Kayak gitu Hampir sama sih sebenarnya Di Margaluyu dan Di puasa Jawa itu tadi Puasa ilmu Jawa Hampir sama Bidak tipis lah Saya rasa sama aja Cuma bidak amalan-amalannya Disini bisa saya jelaskan sedikit Buat teman-teman semuanya Jangan di skip Supaya gak gagal paham Mudah-mudahan bermanfaat Penjelasan saya ini Yang sudah paham Bisa di komen juga di bawah Atau bisa juga bertanya juga di bawah Yang belum paham Tanya di bawah Gini ya buat teman-teman semuanya Jangan skip Tentang puasa Puasa ilmu Sekarang gini Buat teman-teman semuanya Puasa ilmu ada beberapa Macam Contoh ada puasa mutih Dan puasa mutih Dan mutih Itu juga ada puasa mendem Puasa mendem pun ada caranya sendiri Dan cara-cara Makannya Yang bagaimana Siang atau sore Atau malam Yang bagaimana Itu ada caranya sendiri Contoh Kita mau puasa mutih Kali kalau puasa mutih Makan seperti hari biasa puasa itu Tapi tetap Masih putih Dan air putih Tapi kalau cuma mutih Itu bisa makan beberapa kali Ini buat semuanya ya Gak cuma Intinya di puasa ilmu Semuanya puasa ilmu Ini Saya bukan sop pinter Sop pandai Bukan Ini saya Tahu Dikasih tahu Tentang puasa-puasa Dari kakek saya Zaman dahulu Dan saya melaksanakan Berapa-berapa kali Kayak gitu caranya Hampir sama aja Jadi buat teman-teman semuanya Ayo kita semuanya Kita kembangkan Keilmuan Kita masing-masing Jadi jangan bully yang Belum bisa Yaudah bisa Malah kita bully Yang belum bisa Malah apa lagi Kayak gitu Jadi puasa itu Ada yang puasa Kepel Puasa Kepel itu ada Contoh Nasi Kita ambil nasi Kita ambil nasi Ada yang puasa kita Disuruh Tujuh hari Jadi sehari Pertama itu Kalau zaman kakek gue dulu kan Tujuh hari Puasa ngepel namanya Puasa ngepel Nasinya itu cuma satu kepel Satu kepel Tapi kalau Tujuh hari itu Tujuh kepel Tujuh kepel ya Tujuh kepel Nah kita kepel kayak gini Nah taruh Dingin dulu Kalau belum dingin Belum boleh Belum boleh dimakan Dingin dulu Itu tujuh kepel Pertama Kayak gitu Itu mau dimakan Dua kali Atau tiga kali Yang penting satu hari Cuma tujuh kepel Kayak gitu Dan Enam harinya Itu enam kepel Kayak gitu Itu untuk puasa Ya itu Puasa kepel itu Untuk apa Kan kayak gitu tentunya Bisa untuk beberapa Macam keilmuan Disitu Ada yang untuk Aura Ada yang untuk penarian Macam-macam Kita mintanya Kayak gitu Kita minta itu kan Ibaratnya kita kan Bersihkan dulu Badan kita Kayak gitu Jadi buat teman-teman semuanya Itu pun kayak gitu Nanti kalau udah lima hari Lima kepel juga Nanti telah akhirnya Ini saya kasih tau Tentang detail akhirnya Itu satu kepel Pas satu hari Pas maghrib Maghrib ya Pas maghrib Satu kepel Nasi telur Telur apa itu Telur ayam Ayam kampung Kita goreng Nah itu untuk Bungkus itu tadi Jadi yang kita mau Puasain apa Yaitu kita baca Sambil tarik napas Makan Sebelum habis ini Belum boleh buang napas Kalau Puasa dulu Kita buangnya Cuma biasa aja Gak gitu aja Biasa aja Gak harus ke kanan Atau kiri Gak Sama aja Intinya Kita itu Keyakinan Jadi buat teman-teman Tentang Di puasa Saya kasih tau Tentang Teknik-teknik Di Puasa Tadi yang saya jelaskan Di Puasa kepal Kepal Dan Tadi ada sedikit Puasa tentang Puasa putih Atau muti Karena ada beberapa lagi Puasa Nah ada puasa Senin kamis Itu ada juga Itu puasa Sunnah Itu Bisa juga Dilaksanakan Lebih baik Lebih bagus ya Buat teman-teman semuanya Buat teman-teman semuanya Jangan lupa Di share Di komen Subscribe-nya Supaya gak Ketinggalan video saya Tentang Kita mencari Keilmuan Kayak gitu Buat teman-teman Ilmu itu kita cari Ilmu itu gak akan datang sendiri Kayak gitu Jadi Bisa di komen Di bawah Buat teman-teman semuanya Mungkin ada kurang Dan salahnya Itu aja tentang Puasa kepal Atau puasa ilmu Puasa ilmu Satu kepal Nanti saya kasih judul Puasa ilmu Satu kepal Kayak gitu ya Jadi buat teman-teman Teman-teman semuanya Bila ada salah Saya pribadi Saya minta maaf Jangan lupa di share Commentnya Subscribe-nya Jangan lupa Untuk Ngasih dukungan kami Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya